Assalamualaikum, hari ini saya mau masak parkedel ala KFC Tonton videonya sampai habis ya teman-teman Untuk mendapatkan resep dan cara memasaknya, oke? Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe Like Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi baru video selanjutnya ya Assalamualaikum Pagi ini saya mau masak soto ayam kuah bening Sama parkedel kentang Nah, bahan-bahan yang dibutuhin Kalian bisa pakai 3 per 4 kg kentang Terus kalian goreng sampai matang Ini kentang yang sudah matang Kalian hancurkan menggunakan Menghancur kentang sampai benar-benar halus Nah, ini kentangnya sudah halus Kalau sudah halus, kita masukkan bumbunya Ini saya pakai setengah sendok teh pala bubuk Setengah sendok teh rada putih bubuk Dan satu sendok teh garam Ini kita masukkan Terus ada lagi bumbunya ini Lima bawang merah yang dicincang Sama dua batang daun seledri yang dicincang Kemudian kalian masukkan juga Satu butir kuning telur Kemudian diaduk-aduk rata Nah, kita aduk sampai Menyatu semua bumbunya Nah, ini sudah menyatu Untuk selanjutnya kita Bikin adonan bulat-bulat Dan digepengin pakai tangan Yang membentuk perkedel Ini sudah dibentuk Seperti perkedel Selanjutnya Kita celupkan ke Satu butir telur Yang sudah dikocok Kita gulung-gulung Ini dia telurnya Kita masukkan Satu persatu Si perkedelnya Nah, habis kayak gini Kita langsung goreng Di atas minyak panas ya guys Ini dia perkedelnya Kita goreng Sampai kulit perkedelnya Berwarna coklat kemasan Ini bagian bawahnya Sudah mulai coklat Nah, kemudian kita balik Supaya dia matangnya merata Nah, ini sudah matang ya teman-teman Sudah berwarna coklat kemasan Selanjutnya kita angkat Dan tiriskan Terus kita lakukan ya Hal yang sama Sampai perkedelnya Habis tergoreng semua Kalian harus coba banget Set perkedel saya ini Karena rasanya itu Kalau kalian pernah makan perkedel Yang ada di KFC Ya, begitulah rasanya Jadi ini tuh enak banget Tidak perlu pakai penyedap-penyedap Biasanya Saya menggunakan 100 gram daging giling Supaya Dia lebih wangi Dan ketika dimakan Itu ada Tekstur serat-serat Dari dagingnya Tapi Kebetulan hari ini Tidak ada Stok daging Jadi saya skip Atau bisa juga Kalian Menggunakan Daging kornet Yang kaleng Itu juga rasanya Enak juga Wangi juga Silahkan Bebas aja pilih Ini dia teman-teman Perkedelnya sudah matang Selamat mencoba ya Jangan lupa ya Untuk like Comment Subscribe Dan aktifkan lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi baru Video selanjutnya Dadah Assalamualaikum